Kitab Keluaran, Pasal 9 Penyakit Sampar Ternap Tuhan berkata kepada Musa agar pergi kepada Fir'aun dan berkata kepadanya, Tuhan Allah, orang Ibrani, mengatakan, Biarkan umatku pergi menyembah aku. Jika engkau terus tidak membiarkan mereka pergi, Tuhan akan memakai kuasanya terhadap ternakmu di ladang. Ia membuat kuda, keledai, unta, sapi, dan dombamu menderita sakit yang parah. Namun, Tuhan memperlakukan ternak Israel berbeda daripada ternak Mesir. Tidak ada dari ternak orang Israel yang mati. Tuhan telah menentukan kapan hal itu terjadi. Besok Tuhan membuat hal itu terjadi. Besok paginya, Tuhan melakukan yang telah dikatakannya. Semua ternak orang Mesir mati. Tetapi tidak ada yang mati dari ternak orang Israel. Fir'aun menyuruh orang melihat apakah ada ternak orang Israel yang mati. Tidak ada satupun yang mati. Namun, Fir'aun tetap keras kepala dan tidak membiarkan bangsa itu pergi. Bisul Tuhan berkata kepada Musa dan Harut, Ambilah segenggam abu tungku. Musa, lemparkanlah abu itu ke udara di hadapan Fir'aun. Itu akan menjadi abu dan berserah ke seluruh negeri Mesir. Apabila abu itu menyentuh manusia atau hewan di Mesir, bisul timbul pada kulit. Musa dan Harut mengambil segenggam abu tungku. Kemudian, mereka pergi dan berdiri di depan Fir'aun. Mereka melemparkan abu itu ke udara dan timbulah bisul-bisul pada manusia dan hewan. Para ahli sihir tidak dapat menghentikan Musa melakukan itu karena mereka juga telah kena bisul. Hal itu terjadi di seluruh Mesir. Namun, Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Jadi, ia tidak mendengarkan Musa dan Harut. Hal itu terjadi seperti yang dikatakan Tuhan. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Bangunlah pagi-pagi dan pergi kepada Fir'aun dan katakan kepadanya bahwa Tuhan, Allah orang Ibrani, mengatakan Biarkan umatku pergi supaya mereka dapat menyembah aku. Kali ini, aku akan memakai semua kuasaku terhadap engkau, para pejabatmu, dan rakyatmu sehingga engkau tahu bahwa tidak ada Allah seperti aku di seluruh dunia. Aku dapat memakai kuasaku dan mendatangkan penyakit sehingga engkau bersama rakyatmu hapus dari muka bumi. Namun, aku membuat engkau di sini untuk suatu maksud sehingga aku dapat menunjukkan kuasaku kepadamu. Kemudian seluruh manusia di dunia mengenal siapa aku. Engkau masih menentang umatku dan tidak membiarkan mereka pergi. Besok, pada saat seperti ini, aku menurunkan hujan batu yang sangat dahsyat. Belum pernah ada hujan seperti itu di Mesir. Tidak pernah sejak Mesir menjadi satu bangsa. Sekarang, bawalah ternakmu ke tempat yang aman. Semua yang engkau miliki di ladang sekarang harus dimasukkan ke tempat yang aman. Setiap orang dan ternak yang ada di ladang akan terbunuh. Hujan batu akan turun atas segala sesuatu yang tidak dikumpulkan ke dalam rumahmu. Pegawai-pegawai Fir'aun yang takut akan perkataan Tuhan segera memasukkan ternak dan para hambanya ke dalam rumah. Namun, yang tidak menghiraukan pesan Tuhan kehilangan hamba dan ternaknya di ladang. Tuhan berkata kepada Musa, Ulurkan tanganmu ke langit dan hujan batu akan mulai turun ke seluruh Mesir. Musa mengangkat tongkatnya ke langit dan Tuhan membuat guntur, kilat, dan hujan batu turun ke bumi. Tuhan membuat hujan batu turun ke seluruh Mesir. Hujan batu turun dan kilat bercahaya ke segala tempat. Itulah hujan batu yang terburuk yang pernah menimpa Mesir sejak Mesir menjadi satu bangsa. Badai itu merusak segala sesuatu yang ada di ladang Mesir, membinasakan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Satu-satunya tempat yang tidak terjadi hujan batu adalah Tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel. Fir'aun memanggil Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, Kali ini aku telah berdosa. Tuhan adalah benar dan aku serta rakyatku salah. Hujan batu dan guruh dari Allah terlalu banyak. Berdo'alah kepada Tuhan supaya dihentikan badai itu dan aku akan membiarkan kamu pergi. Kamu tidak perlu tinggal di sini. Musa berkata kepadanya, Jika aku meninggalkan kota, aku akan mengangkat tanganku berdoa kepada Tuhan dan guntur serta hujan batu akan berhenti. Engkau akan tahu bahwa Tuhan ada di negeri ini. Namun, aku tahu bahwa engkau dan para pejabatmu tidak sungguh-sungguh takut dan hormat kepada Tuhan. Rami telah mulai mengeluarkan bijinya dan jelai berkuncuk. Tanaman itu telah rusak. Gandum dan sekoy tidak turut binasa karena musimnya belum tiba. Musa meninggalkan Fir'aun dan pergi ke luar kota. Ia mengangkat tangannya berdoa kepada Tuhan dan guntur serta hujan batu berhenti dan hujan pun berhenti. Ketika Fir'aun melihat bahwa hujan hujan batu dan guntur telah berhenti ia kembali berbuat yang salah. Fir'aun tidak membiarkan orang Israel pergi. Hal itu terjadi sesuai dengan yang sudah dikatakan Tuhan melalui Musa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.